Halo semuanya, kembali lagi di channel Auzraloon Atau bisa dibilang mamang biru, si mamang jelly biru Anyway guys, kita hari ini mau build tutorial lagi Dimana gue mau kasih kalian decoration tips Untuk build-build kalian Itu decoration-nya apa bang? Atau lebih tepatnya vehicle Yaitu grobak ya guys Ini biasanya dipake untuk pajangan di medieval, di kota, di tempat ladang Di tempat apa lagi, tempat farm Biasanya juga ada Pokoknya temen-temennya medieval gitu Atau semacamnya gitu ya Biasanya kita pake ini, kalian bisa liat ya guys Tapi guys, sebelum kita mulai nonton video guys Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini guys Supaya kita bisa nyatuh 500 ribu tahun ini ya guys Apakah kita bisa? Oke guys, tapi guys yang penting guys Jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Soalnya saya butuh makan Wow Anyway guys, kita langsung mulai aja Gak usah banyak bacot lagi Gue karena capek banget Udah ngantuk ini jam tanggal 4 Dan ya, kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini Oke guys Oke guys Oke guys, jadi kita disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 gerobak ya guys disini Ada desain-desain gerobak disini Kita mau, gue mau ajarin yang kecilnya dulu Baru kita ke yang ke gedenya Yang pertama adalah gampang sekali Ya itu adalah sebuah gerobak yang biasa disini Kita nanti disini kayak ceritanya gitu Bisa dilempar-lempar gitu ya Ceritanya ya Gitu guys, ini kita berarti gak butuh ya Sain yang gini Terus mungkin kalau kalian bisa taruh gini Terserah kalian Aneh ya guys Ini cara buat gerobak yang pertama itu gampang banget Kita cuma butuh komposter Satu Komposter satu kan Terus taruh stair Terus fence gate Kita pake dark fence gate Terus kita thread door kanan Thread door kiri Kelar Easy PZ Ya guys Sangat EZ Nah yang kedua disini ada desainnya begini Kalian butuh Yang namanya Ini lagi Apa namanya Fence gate Dark fence gate Kita taruh spruce Kita taruh Splat Kita taruh Trap door depan Trap door depan Dan jadi Gerobak kedua guys Sangat EZ ini Tutorial speedrun ya guys Tutorial atau speedrun ini Ini yang kedua Yang ketiga Ini Ini gampang banget guys juga Tiketnya tinggal taruh Fence gate lagi kan Kita taruh Stair Tapi stairnya kita Hadapnya kesini guys Karena di depan Kita taruhnya komposter gitu Tempat dimana Kita pake Apa namanya Pake untuk pembuangannya Atau gimana Atau tempat naro gitu ya Next Kita taruh Taruh Apa namanya Kayaknya Traitor ini bisa dibilang Kayak semacam Apa namanya Rodanya gitu ya Nah disini Terus kita tinggal taruh Sign Taruh sign Oke Oh by the way guys Tips Untuk kalian Yang Yang apa namanya Yang main di MCPC Gitu Gue gak tau di MCP bisa atau gak Kalau misalnya taruh sign Gimana sih bang Bisa langsung taruh sign gitu Biar gak perlu Muncul-muncul kayak gini Muncul kayak gini Nah caranya kayak gini guys Kalian pencet spacebar Sekali aja Terserah Mungkin berapa banyak spacebar Yang penting Yang penting ada tulisan Kalian oke Terus kalian Control Pencet Tahan control Terus tahan Terus pencet Middle click button kalian Atau kalau di gue Pakenya C Jadi kalau C Udah gini Dia nanti langsung ada tulisan Plus NBT Ya Ini kalian bisa langsung Tak 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 Nah taruh gitu Nah Ini mau tulisan apa aja Juga bisa Kalian kalau misalkan Kalian cuma mau Kayak sign Gini kayak Subscribe Apa Azri Alon Contohnya gini ya guys Ini ya guys Tuh kayak gini Kita bisa Pake Mana sih Sainnya kok hilang Control Middle click Nah Udah ini Udah nge-copy nih Udah nge-copy nih Tuh Kalian bisa langsung Semuanya tuh Lihat ya guys Tuh Wow Jadi kita guys Biar buildnya cepet gitu Gak usah pencet Escape pencet Escape itu Lama capek gitu Next Kita ada ini Ada gerobak kecil lagi Disini Kita taruh Dark fence Terus taruh Taruh stair lagi Terus kita taruh Stair lagi Begini Kita taruh Sign Kita taruh Sign Kita taruh Sign Kita taruh Tread door Terakhirnya Di kanan kirinya Dan jadi deh guys Wow Tuh guys ya Tutorialnya sangat simple Gitu ya Begitu ya guys Apakah kalian bisa Atau tidak guys Atau penjelasan saya Terlalu cepat guys Tolong dikomentarin ya guys Soalnya saya tidak tahu Seberapa cepat Saya harus Membuat tutorial Takutnya kelamaan gitu Juga kalian bosen gitu Eh nah guys Kita next disini Ada yang namanya Gerobak yang lebih besar Gitu ya Ini yang lebih besar Sebenarnya gue mau bikin lagi Satu Gerobak lagi Yang lebih besar Yang 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 Ya maksudnya Lebih besar dari ini Jauh lebih besar dari ini Tapi ya Takutnya kelamaan gitu Tapi ternyata Cepet banget gitu Tapi yaudahlah Nah kita taruh BD Kita taruh ini Fanskate Kanan kiri Satu Dua Satu Dua Oke begini Gak perlu Gak perlu Puter balik ini sih Nah disini Kita taruh Fanskate lagi Disini Fanskate lagi Disini Untuk yang namanya Rodanya Gitu Kayak ada Apa namanya Apa sih namanya Kok gue lupa guys Gue bukan Anak teknik mesin Gak tau namanya Kalau di Biasa itu Ya intinya Kita taruh Untuk rodanya Disini Kayak gini Sudah selesai Kita taruh Slap bawahnya Kita slap Slap Ya kan Slap Nah cara buat Bagaimana bang Nah ini Caranya buat Pakainya Setir Seter Seter Pakain Seter 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 Kita puterin Jadi Gampang Sekali Nah next Sama Kita juga Butuh Yang namanya Fanskate Fanskate Disini Fanskate Disini Sudah selesai Kan Nah disini Kita sama Lagi Cuman Nanti Beda Di atas Nah ini Kita Sama Sama Sagi Taruh Trap 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 Nah gitu Nah belakangnya untuk Biar gak terlalu polos Kita kasih trapdoor guys Kita trap-trapdoor Dan jadi deh guys ya Gerobak lagi Mas dorong saya mas Tolong ke Jakarta You know to Jakarta Oke guys Anyway guys Ini sekarang kita ada Yang disini rada berbeda Dia gerobaknya rada Dia ngedorong ya guys Dia gerobak yang versi ngedorong gitu Nah nih cara buatnya gampang banget guys Yang kali ini Kali ini kita cuma butuh Dua gini lagi sama Ya kan Cuman depannya dia Itu pake Dia cuma pake slap Jadi slap 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 Ya kan Terus taro stair Selesai Tinggal disini Kita taro Taro trapdoor Trapdoor ya kan Terus taro slap atas ya Terus disini Kita tinggal lingkarin Yang pake yang namanya Side Dan jadi deh gerobaknya guys Wow 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 Ya gitu ya guys Gerobaknya ya guys Kalian bisa liat Oh Gua rada lupa Taro rodanya Maaf Ya tinggal taro roda Begitulah ya Dan jadi Nah gitu intinya Nah next Ini adalah gerobak yang biasa Untuk ya orang-orang gitu lah Mungkin bisa ada orang Mungkin kalian mau dekorasinya Misalkan Misalkan kalian gini nih Ini tips ya Kalau misalkan kalian mau ada isi dalamnya Contoh Ini gerobak sebuah melon gitu Nah dia mau ada pembawaan melon Nah Kita mau Kita harus ini dong Kita harus ada sign lagi disini Biar yang namanya Dalamnya tuh ada kayak melon Yang gitu Nah Tapi Masa kita disini mau gerobaknya doang Kita gak mau ada isinya Oke Jadi kita disini Kita terus sign aja Gitu oke Oke Nah Cara buatnya gampang guys Cara buat gampang banget Guys ya Kalian disini tinggal butuh Taruh slap begini Eh slap lagi Apa? Fence gate Disini maaf Ngomong rada belibat Nah disini kita terus taruh Steer Terus steer Habis itu kita disini Kalau kalian lihat tuh Itu dia pake yang namanya trapdoor Trapdoor Habis itu ini ya slap Lihat Buah sini oke Nah Setelah itu kita tinggal taruh aja Pake trapdoor Jadi itu sebagai Untuk rodanya Nah untuk atas gini Buatnya gampang banget Kita tinggal buat kayak Ya pake trapdoor Trapdoor Terus disini taruh pake Shine shine Mana shine Nah Taruh shine Taruh shine Nah begini jadinya Nah kan udah setelah gini Kita disini kita bisa Taruh slap Dan juga belakangnya Taruh steer Jadi biar Barangnya tuh Kalau misalkan slap Biar gak jatuh gitu ya Nah Disini kita bisa tambahin Apa Shine lagi Shine disini tuh Kalian bisa tambahin shine Nah dan jadi deh Sebenarnya kalau kalian juga Mau nambahin kayak trapdoor Disini juga boleh tuh guys ya Kayak begitu Jadi itu kayak dia Lebih keluar dikit Ke belakang gitu Jadi ada Perbedaan jarak Antar bloknya ya Oke guys Jadi itu aja Untuk video untuk hari ini Semoga kalian suka Dan semoga kalian terbantu Atau Semoga kalian bisa Bisa apply ini Kedalam build kalian Atau bisa taruh build Apa Kayak Building ini Atau dekorasi ini Ke bangunan kalian ya guys Jadi semoga bermanfaat Intinya Dan jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe And I'll see you guys next time Goodbye Saya ngantuk guys Wow Wow I'll see you next time I'll see you next time